Pemkap Muarajambi menerima bantuan 464 ton beras dari Badan Pangan Nasional. Beras tersebut disalurkan kepada belasan ribu kepala keluarga penerima manfaat. Menyikapi kenaikan harga beras dalam satu bulan belakangan ini, pemerintah Kabupaten Muarajambi mendapatkan bantuan cadangan pangan pemerintah, berupa beras dari Badan Pangan Nasional. Bantuan beras tersebut mencapai 464 ton yang akan diberikan kepada 15.496 kepala keluarga yang tersebar di sebelas kecamatan di Muarajambi. Gadis Ketahanan Pangan Muarajambi, Ardanus, mengatakan ribuan penerima beras tersebut merupakan mereka yang tergabung dalam keluarga penerima manfaat. Dengan bantuan beras dari pemerintah tersebut, diharapkan dapat menurunkan harga beras di pasaran yang kini terus mengalami kenaikan secara nasional. Untuk menurunkan harga beras ini, diturunkanlah cadangan beras pemerintah dari Badan Pangan Nasional. Kabupaten Muarajambi mendapatkan 15.496 kakak. Jadi lebih kurang 464 ton selama 3 bulan. Itu per kakaknya 10 kg per kakak selama 3 bulan. Berarti 30 kg per kakak sampai bulan Desember nantinya. Jadi setidaknya turunnya beras CPP dari pemerintah itu sudah mengurangi permintaan beras di pasaran. Sehingga mungkin dengan kurang permintaan beras, itu beras akan turun. Beras yang dibagikan sebanyak 30 kg per kepala keluarga. Namun sejauh ini, Pemkap Muarajambi bersama Bulog Divisi Regional Jambi masih menunggu regulasi penyaluran dari pemerintah. Apakah penyaluran nantinya dilakukan secara bertahap selama 3 bulan atau disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg. Terima kasih telah menonton!